Assalamualaikum Jumpa kembali bersama SRC Vlog Apa kabarnya sahabat semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Walafiat Amin Hari ini saya masak Sayur sokoyong Sama baso Juga cumi asin Cabai hijau Untuk bahan-bahannya Serta bumbunya apa saja Mari kita simak video selanjutnya Ini dia Masakku hari ini Mau masak sayur oyong Wortel Juga labu Beserta baso Ini basonya Saya beli baso yang polos Ini nanti Saya potong-potong Menurut selera saya Disini Ini untuk Tempe Juga cumi Cumi asinnya Sudah saya siapkan Tinggal dipotong-potong Bumbunya disini Ada cabai hijau Ada bawang merah Bawang putih Cabai rawit Cabai rawit Juga bawang bombay Ada juga daun jeruk disana Ini sudah saya cuci bersih Tinggal dipotong-potong Menurut selera saja Disini bumbunya Mau saya Iris-iris saja Tidak diulok Selanjutnya Mari kita Masak Kita potong Tempenya Menurut selera saja Sesuai selera saja Saya mau potong Dadu Seperti ini Kita sisihkan Kalau disini Ini cuminya Mau saya Belah saja Motongnya Atau menurut selera Sahabat saja Ini mau saya potong Saya belah Seperti ini Ini tengahnya Sudah saya ambil Seperti ini Saya belah Saya belah Saya belah Saja selesai selanjutnya kita potong bumbunya kita potong bawang bombaynya bawang putih bawang merah cabainya cabai rawit cabai rawitnya juga diiris-iris cabai hijaunya selamat menikmati siap untuk kita masak panaskan minyak secukupnya buat goreng tempenya ya ini udah panas mau aku masukkan tempenya goreng sampai setengah matang ya seperti ini saja mau aku angkat lanjut disini goreng bumbunya saya masukkan bawang bombay bawang putih panaskan minyak panaskan minyak bawang merah ini bumbunya sudah layu ya terus saya masukkan jahe disini saya jahenya saya keprek ya setelah itu saya masukkan cumi nya cumi asingnya nah disini saya masukkan lebih dahulu karena supaya dia setengah matang ya karena cumi nya kalau dimasak kelamaan nanti dia keras terus saya masukkan cabai hijau juga cabai teri tinggi cabai merahnya ya selamat menikmati selamat menikmati daun jeruknya jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati wanginya sudah tercium ya dari cabai hijaunya selamat menikmati disini saya tambahkan garam sedikit saja sekitar 1,4 sendok teh ya loncat cumi nya loncat dan juga kaldu bubuk kalau cumi nya masaknya terlalu lama dia ada perlawanan ya tentu nya masukkan seperti ini saja siap untuk kita hidangkan ini sudah matang ya ini sudah matang ya matikan api nya cumi asing cabai hijau tempe sudah siap untuk dinikmati kita pindahkan untuk selanjutnya untuk selanjutnya mari kita masak sayur sepoyongnya siapkan air ini sudah saya siapkan air ya sudah mendidih di sini lalu saya masukkan di sini bakso sama wortel kita masukkan barang ya bersamaan lalu kita tutup sejenak ini sudah mendidih ya lalu mau saya masukkan labunya di sini kita masak beberapa menit saja ya labunya di sini mau saya tambahkan garam 1 sendok teh gula pasir 1,5 sendok sama lada ya lada bubuk di sini lada bubuk kurang lebih pakenya setengah sendok ya setengah sendok teh kaldu bubuk saya pakai 1 sendok teh ini bahasanya sudah matang sudah mekar lalu saya masukkan oyongnya oyong atau gambas kalau di tempat sahabat semua apa namanya kalau di tempat saya namanya oyong atau gambas ini tidak tidak lama ya masaknya supaya masih tetap cantik ini sayurnya sehat sayur sehat sayur sehat buat keluar buat tercinta boleh kita cicip kita koreksi rasa kurang apakah ternyata seger seger sekali sudah pas disini mau saya tambahkan daun bawang juga seledri daun bawang atau daun seledri ada juga yang menyebutnya daun sok lain tempat lain daerah lain pula namanya terakhir kita masukkan bawang goreng ya bawang putih juga bawang merah goreng disini saya masukkan bersama sayurnya siap untuk dihidangkan kita pindahkan ini dia hasilnya masaku hari ini menu sederhana ala SRC vlog cumi asin cabai hijau juga tempe juga sayur sop oyong juga bakso ya menu sehat buat keluarga tercinta buat sahabat semua selamat mencoba semoga bisa menjadi inspirasi sahabat semua untuk memasak yang simple dan enak terima kasih jangan lupa like komen share juga subscribe sukses selalu untuk kita semuanya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati